Ini yang ketiga Ini yang harus diketahui oleh seseorang yang masuk membahas, mempelajari suatu ilmu Jadi nomor tiga dari hal-hal yang perlu dipelajari oleh seseorang ketika masuk kepada suatu ilmu adalah Tasdik di maulayati maudu ilmu Ya ini Tasdik atau mengetahui dengan mantap tentang objek Objek ilmu Jadi mengetahui sifat ilmu Ini secara umum Jadi nanti akan saya jelaskan apa itu objek dari ilmu mantik Jadi yang ketiga adalah Mengetahui dengan mantap Saya bilang dengan mantap Soalnya atas tasdik ini bukan sekedar tasawur Bukan sekedar mengetahui Tapi dia itu mengetahui dengan yakin Dengan yakin bahwa memang objek Objek dari ilmu yang ingin dibahas Itu sifatnya demikian Jadi demikian dengan sekedar tahu Levelnya di atas tasawur Jadi atas sifri maulayati Jadi yang dimasuk dengan tasdik di maulayati Maudul ilmi adalah Bahwa Maudul dari suatu ilmu tersebut Itu apa sih Maudulnya ilmu A itu apa Objeknya objek kajian dari ilmu A itu apa Objek kajian dari ilmu B itu apa Objek kajian dari ilmu C itu apa Suaranya gimana Udah terjelas Jelas gak aja Apa masih Yang ini jelas mas Yang ini jelas Yang sebelumnya gak jelas Berarti memang posisinya harus lebih dekat ya Ya mas udah jelas Oke saya mendekat saja bro Yang penting suaranya Jadi yang penting adalah Mengetahui Objek atau sifat-sifat dari Objek ilmu itu Apa ya Kalau kita mempelajari suatu ilmu Katakanlah ilmu mantik Kita harus tahu Karakteristik dari objek ilmu mantik Supaya apa Supaya kita memiliki Bak Suiroh Zaida Supaya kita Mengetahui pengetahuan yang Yang lebih terhadap objek yang kita Pelajari sehingga Kita benar-benar Benar-benar yakin terhadap Ilmu yang kita pelajari Jadi ini Standar para ulama berbeda dengan Misalnya Sekedar obrolan warung kopi Atau sekedar obrolan yang Tidak Terbatasnya Nah untuk standar ulama Untuk Dikatakan sebagai mempelajari Suatu ilmu tertentu Ilmu mantik Katakanlah Maka harus tahu Objek kajiannya apa Sehingga Dia sah disebut sebagai Mempelajari ilmu mantik Dia Sah disebut sebagai Mengetahui Ilmu yang dibahas Dia sah disebut sebagai Paham ilmu yang dibahas Jadi tidak sekedar Sesuatu yang global Kenapa Seandainya Seseorang tidak mengetahui Objek kajian yang ingin Dia masuki Katakanlah Sekarang itu mantik Maka Dia Tidak sadar Tidak bisa Membedakan Ilmu yang diingin dia bahas Dengan ilmu yang tidak Dia bahas Sehingga Di dalam benaknya Tidak bisa Membedakan Karakteristik Karakteristik Ilmu yang dia bahas Dengan ilmu yang lain Sehingga Ada Ada tumpang tinggi Ini belum lagi Membahas Bahwa Beberapa ilmu Punya karakteristik Yang berbeda Punya dalalah Yang berbeda Ilmu satu dalalah Ketika kita Tidak tahu Objek kajiannya Secara jelas Secara Definitif Secara Logis Maka Keinginan kita Untuk membahas Suatu ilmu yang Katanya Kotiah Ternyata Merempet Yang Sehingga Dia tidak bisa Dikatakan Memahami Ilmu yang Dia ingin Bahas Kenapa Harus Mengetahui Objeknya Tidak Mengetahui Yang lain Kalau Bahasa Arabnya Kenapa Harus Mengetahui Mauduknya Jadi begini Ceritanya Begini Ilmu Itu adalah Kumpulan Dari Masail Ini pertemuan Ketama Pertemuan Kedua Ketiga Sudah Disebutkan Bahwa Al-ilmu Adalah Al-masail Al-maksuso Masail Masail Apa itu Masail Jadi Ilmu Adalah Kumpulan Dari Ini Istilah Teknis Apa itu Masalah Adalah Kodiyah Ilmu Adalah Masail Adalah Kodoh Proposisi Proposisi Yang Mana Di Babah Argumen Mauduk Dengan Mahmul Setiap Proposisi Terdiri Dari Mauduk Mauduk Itu Subjek Mahmul Itu Predikat Subjek Sama Predikat Kodohya Itu Adalah Hubungan Antara Predikat Terhadap Subjek Ketika Kodohya Itu Banyak Dan Setiap Kodohya Memiliki Memiliki Argumentasi Satu Kodohya Dengan Kodohya Yang Lain Memiliki Suatu Kesatuan Memiliki Kesatuan Tertentu Membahas Mengarah Pada Sifat 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 Esensial Tertentu Maka Dikatakanlah Dia Itu Adalah Ilmu Kumpulan Dari Proposisi Proposisi Disebut Sebagai Masalah Masalah Itu Adalah Ilmu Karena Isi Dari Masalah Masalah Yang Merupakan Ilmu Adalah Kodohya Kodohya Ada Mauduh Sama Mahmud Yang Membedakan Satu Ilmu Dengan Ilmu Yang Lain Itu Apa Apakah Mauduh Atau Mahmud Yang Membedakan Acara Mauduh Tamayuz 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 Yuzil Mauduh Ilmu A Dengan Ilmu B Ilmu VK Dengan Ilmu Ilmu Adalah Perbedaan Mauduh Nah Itu Secara Standar Yang Global Yang Banyak Orang Yang Perbencian Bahwa Perbedaan Ilmu Itu Juga Bisa Dibidakan Berdasarkan Bukan Mauduh Bukan Subject Tapi Perbedaan 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 Mahmud Adalah Perbedaan Pembuktian Atau Burhan Kalau Dibuktikan Dengan Burhan Misalnya Burhan Limi Maka J Itu Ilmu Hobi A Kalau Kalau Menggunakan Burhan Ini Maka Itu Merupakan Ilmu Handasa Ini Sekitar Contoh Jadi Ada Jadi Standar Umum Secara 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 Umum Dikatakan Bahwa Perbedaan Satu Ilmu Dengan Ilmu Yang Itu Adalah Perbedaan Mauduh Mauduh Nyata Perbedaan Objek Perbedaan Subjek Subjek Perbedaan Subjek Subjek Tapi Bisa Didetalkan Lagi Terkadang Bisa Dibedakan Pakai Mahmul Atau Prediket Atau Dibedakan Perbedaan Satu Ilmu Dengan Ilmu Dengan Peburhannya Dengan Pembuktian Dengan Cara Argumentasinya Kalau Bahasa Gampangnya Itu Gini Ada Orang Belajar Ilmu Lewat Lewat Standar Yang Normal Belajar Kitab Satu Paksai Di Dihadapan Para Ulama Kemudian Pindah Ke kitab Yang Lain Dan Seterusnya Kemudian Jafaham Cuma Aja Lagi Orang Yang Mulai Satu Satu Ilmu Dengan Dengan Pembuktian 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 Pembacaan 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 tapi bahwa membedakan karakteristik suatu ilmu dengan ilmu yang lain itu terkadang dibedakan dengan cara pembuktiannya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa perbedaan satu ilmu dengan ilmu yang lain itu karena perbedaan objeknya atau perbedaan maududhnya. Seandainya seseorang mengetahui objek maudh atau maudh dari suatu ilmu, katakanlah sekarang ilmu mantik. Ilmu mantik maudhnya itu apa? Saya sebutkan saja, maudhnya ilmu mantik adalah tasawurot sama kastikot. Atau maudhnya adalah tarif sama kias. Dua itulah modulnya. Seandainya orang tahu bahwa objek dari ilmu mantik itu adalah ta'rif atau definisi dan kias, sementara babab yang lain itu menunjang definisi atau menunjang kias, ada yang menyebutkan objek dari ilmu mantik adalah tasawurot sama tasdikot, tapi tidak mutlak. Dari perspektif bahwa dia itu bisa mengantarkan, bisa menghasilkan kesimpulan yang kepada yang majukul, kepada sesuatu yang dicari, yang sebelumnya nggak tahu, kemudian tahu, baik itu yang bersifat tasawurot ataupun yang bersifat nasib, baik yang mengetahui atau pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan. Pengetahuan yang mengandung hukum, mengandung penghukum, mengandung judgment. Seandainya dia mengetahui objek dari ilmu yang dia ingin bahas, maka dia memiliki ziyadatun baswirro. Jadi pengetahuan lebih, sehingga dia nggak tersesat atau bingung ketika membahas ilmu yang dibahas. Misalnya ilmu mantik, ketika dia tahu bahwa objek kajian ilmu mantik adalah definisi, adalah tasawur sama tasdik, maka dia nggak akan lari-lari sampai ke tentang maujud, tentang wujud. Nggak lari-lari membahas ilmu mantik, membahas ilmu logika, lari-lari ke realitas-realitas dari perspektif mutlaknya. Atau membahas, maunya membahas logika, tapi yang dibahas adalah contoh sehari-hari pasar. Enggak. Semua contoh yang ada di Bukum, bisa menjadi objek kajian yang diperlukan. Semua contoh yang ada di Bukum, bukanlah kalah mati. Berarti kita tertutup dengan hakikat-hakikat yang tidak. Cuma karena kita konsekuensi tujuan kita ini, maka begitu hakikat-hakikat di muka bumi ini harus dilihat dari perspektif tasongru sama tasdik. Sehingga absah jika kita mempelajari mantik, kita berbicara tentang mantik. Sama seperti orang belajar fikirkan membahas tentang afalun mukallafin, perbuatan orang-orang mukallaf dari perspektif halal dan haram. Maka segala hal di muka bumi ini dilihat dari perspektif afalun mukallafin. Sehingga dia absah disebut sebagai membahas ilmu fikir. Jadi ini penalaran yang wajar, yang sangat rasional. Penalaran atau standar yang sangat rasional. Jadi jangan sampai ada sepacem keanehan, ngerasa aneh, kok membatasi diri pada tasawur sama tasdik. Ya memang kenyataannya ilmu mantik itu membahas tasawur sama tasdik. Sehingga melihat segala kenyataan itu dari perspektif tasawur sama tasdik. Persis seperti orang fikir atau orang kedokteran membahas tentang tubuh manusia dari perspektif dia itu sehat atau sakit, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Jadi segala sesuatu yang di muka bumi ini dilihat dari perspektif itu. Sehingga absah disebut sebagai mempelajari ilmu kedokteran. Jadi ini berlaku untuk ilmu antik, juga berlaku untuk ilmu-ilmu fikir, ilmu kalang, ilmu filsafat, dan ilmu minyak layak. Yang jelas tambah yusin olum, bertambah yusin maubu'at. Perbecaan satu ilmu itu dengan ilmu yang lain adalah berdasarkan perbecaan objek-objeknya. Kalau kita mengetahui deskripsi objek dari ilmu itu dengan jelas, maka seolah-olah kita ini sudah meliputi ilmu yang kita bahas. Katakanlah suatu ilmu itu memiliki objek kajian satu, dua, tiga, empat, lima, lima objek kajian. Kita tahu lima objek kajian ini. Walaupun kita belum baca, kita punya secara khusus, tapi sudah memahami, sudah memegang secara global bahwa objek kajian itu saat A, B, C, D, E, lima. Maka seolah-olah kita itu dalam benar kita itu sudah melingkubi atau sudah mencakup seluruh ilmu yang mau dibahas. Sehingga tidak ada objek yang lari dari kita. Nah, ihatoh ini atau kita sebelum mempelajari ilmu itu, kok bisa kita mempelajari suatu ilmu, kita belum masuk ke ilmu, kok kita sudah disifati dengan meliputi ilmu tersebut. Kok bisa disebut sebagai meliputi berbeda pada kita berbeda, ya karena kita mengetahuinya dari perspektif objeknya secara berbeda. Nah, ini keunggulan ketika, saat kita mempelajari ilmu secara metodologis secara sistematis, karena objek kajian dari seluruh ilmu itu sudah kita, sudah dibocorkan oleh para ahlinya. Nah, sehingga ketika kita mau masuk itu seperti memiliki gambaran secara global. Mengetahui kunci-kunci ilmu yang kita bahas itu dari perspektif objeknya, dari perspektif objeknya A, B. Maka, kita memiliki dalam benak kita pengetahuan yang menyeluruh secara potensial. Jadi, seolah-olah kita itu sudah memahami ilmu tersebut secara potensial. Tapi belum bisa dikatakan kita memahami ilmu tersebut secara aktual, karena kita belum membaca ilmu tersebut. Dan sekarang ini kita sedang membahas apa yang perlu dipersiapkan sebelum orang memasuki ilmu secara umum dan ilmu mantik secara khusus. Jadi, poin yang ketiga adalah kita mengetahui secara tasdik, secara meyakinkan karakteristik objek ilmu yang kita bahas. Ketika kita memahami itu, misalnya mantik kita kejemahami bahwa objek kajian mantik adalah tasdurus-sepatas, seolah-olah kita itu sudah memiliki, sudah meliputi ilmu mantik secara potensial, walaupun belum secara aktual. Akan kita dapatkan ilmunya secara aktual saat kita sudah mempelajarinya dari awal sampai akhir. Bagaimana wujud dari pengetahuan potensial saat kita mengetahui objek? Kita mendapatkan kaedah universal, kita mendapatkan kunci universal, kita mendapatkan nomamen universal, kita mendapatkan patokan universal bahwa ilmu mantik itu begini-begini bahwa ilmu mantik objeknya adalah tentang tasawur sama tasdik, tentang tarif dengan definisi tentang kias. Berarti kita memiliki kaedah kuliah, jadi apapun tambahan pengetahuan saat kita membaca atau kita mendengar dari keterangan orang lain yang berkaitan dengan tasawur atau tasdik, ada yang berkaitan dengan tarif atau kias bakal, kita sudah bisa memastikan, walaupun belum membaca seluruhnya, bahwa itu termasuk ilmu mantik. Jadi ini modal yang sangat penting, yang sangat potopologis, sehingga pengkajian kita terhadap ilmu mantik menjadi lebih cepat, karena sudah meneliti kunci-kuncinya, itu fungsi penting dari objek mengetahui secara tasdik objek dari ilmu mantik dan objek dari ilmu secara umum. Kemudian dari sana juga kita bisa membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Misalnya kita tahu bahwa objek kajian dari ketok ilmu adalah tubuh manusia dari perspektif sehat dan sakit, kemudian objek kajian fikir adalah afalul mukhalafi perbuatan manusia dari perspektif halal dan haram, yang bisa terberinci ke dalam lelah hukum, maka orang yang membaca dua definisi yang mengandung objek itu mengetahui perbedaannya. maka dalam benak orang yang mengetahui itu sudah tergambar, sudah terpetakan bahwa, oh kalau yang berkaitan dengan baca tulisan, maka ini lebih terang kalau yang berkaitan dengan alam, ini tips yang sangat bagus untuk semua orang yang ingin pelajari ilmu apapun, tanya kepada akunnya, ini ilmu ini yang saya ingin pelajari, tanya ke alihnya ya, jangan nepat-nepat sendiri, tanya ke alihnya, ilmu A ini, objek kajiannya itu apa? pembahasannya itu tentang apa? objek kajiannya apa? nah, ketika kita juga memahami capat-capat dari sang alih itu, maka sebuah ilmu ini, jadi begitu kita memahami capati ilmu tersebut, maka lebih mudah, berbeda dengan, kalau kita tidak mempelajari ilmu itu, menggunakan, seperti masuk ke dalam belantara, dan yang kita tidak tahu, ini karakteristik pemetaannya, bagaimana pokoknya masuk saja, sekuat-kuatnya, selelah-lelahnya, kemudian kita mengambil ke segi mana, ini jelas akan keliru, kemungkinan besar kelirunya itu tinggi sekali, jadi, kita orang yang masuk ke daerah, dengan memiliki peta, besarnya dengan orang yang, dengan orang yang, boleh karena itu disinggulkan para ulama, apa itu yang tersebut sebagai objek kajian, sudah disiap, tadi kan sudah disebutkan, bahwa kita harus memenuhi, karakteristik objek ilmu, yang kita mau masuk, yang mau kita pelajari, kalau dalam arti ilmu, terus tahu objek ilmu, sebelum masuk ke ilmu, sekarang apa itu definisi dari objek ilmu, apa yang mahuwa maudu ilmu, apa itu definisi dari objek ilmu, maudu ilmu adalah, ma yubahafiihi an'awarmihi azasuyah, sesuatu yang dibahas di dalam ilmu tersebut, apa yang dibahas, sifat-sifat gatiahnya, sifat-sifat esensialnya, yang disebut sebagai objek ilmu adalah, ma yubahafiihi, apa yang dibahas, di dalam sesuatu itu, dalam apa, sifat-sifat esensialnya, kenapa kalau disebut esensial, berarti ya karena, sifat itu, sesuatu memiliki banyak sekali sifat, bisa sifat esensial, bisa sifat asif mental, nah, setelah sesuatu jawab, akan saya lanjutkan, pokoknya, maudu ilmu, ma yubahafi, sifat-sifat yang esensial, yang esensial dari fikir, yang tidak berbicara soal sukurul mukalafi, atau perasaan-perasaan mukalafi, itu bukan objek manusia, bukanlah memiliki perasaan, memiliki perbuatan, tapi objek yang gagiah untuk ilmu pekih, adalah perbuatan, objek dari ilmu tasawuf, adalah perasaan manusia, apakah dengan begitu manusia, yang memiliki perasaan, tidak memiliki perbuatan, tidak, tapi yang dibahas dalam ilmu tasawuf, itu perasaan manusia, yang berupa akhwal sama mahkoman, yang dibahas dalam ilmu kedokteran, tidak, jadi ini bukan dalam rangka untuk, apa men, apa yang men, mengisintegrasi satu ilmu dengan ilmu yang lain, tapi ini memposeskan ilmu sesuai dengan, makna hakikinya, sesuai dengan makna mauduknya, sehingga tidak bisa dikatakan, kalau, apakah dengan kemikian, sudah sekuler, karena mempelajari fisika, objek memisahkannya dengan pencipta fisik, pencipta alam serta, enggak, objek kajian fisika adalah memang fisik, tapi, bukan berarti fisik itu, mengandaikan dia muncul dengan sendirinya, itu objek-objek lain, itu objek kajian ilmu biologi, objek kajian ilmu mati adalah tasawuf sama tasdip, bukan berarti dalam hakikat segala sesuatu itu, bahannya ada tasawuf sama tasdip, enggak, cuma, pembahasan ilmu mati itu, mengelihat sesuatu dari perspektif, perspektif tasawuf sama tasdip, objek kajian ilmu fikir adalah perbuatan, bukanlah, bukan berarti itu kalau, itu hanya memiliki perbuatan, tanpa perasaan enggak, tapi, memang yang dibahas dalam ilmu fikir adalah perbuatannya, bukan perasaannya, perasaannya itu sekunder, bukan esensial, yang esensial dalam pembahasan fikir, adalah perbuatan, perbuatan, jadi, bisa dimengerti, kira kita masuk ke, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, baik untuk teman-teman, ini sudah masuk ke sesi pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya, atau menang, sudah sampai di rumah saya, jadi lebih, oh iya, iya siap-siap mas, Assalamualaikum mas, Waalaikumsalam, saya mau bertanya, jadi tasawur itu, ibaratnya itu, konsepien, atau pengertian, ya mas, jadi kita itu mencari, pengertian, dari si objek, yang kita pelajari, begitu bukan mas, tasawur, tasawur itu, konsep yang terbayang, dalam pikiran, tasawur itu, mengetahui sesuatu, kalau secara definis, tasawur itu, mengetahui sesuatu, bila hukmin, idrakusya, bila hukmin, mengetahui sesuatu, tanpa, memberikan, judgment, bahwa, di luar, apa ya, di luar, kenyataannya memang begitu, kayak gini loh, kayak gini, tasawur itu begini, apa-apa ini basic, tapi, kalau enggak, kalau enggak diterangkan, malah enggak paham, gini, jadi, mas, tasawur itu, tasawur itu, idrakusya, tasawur adalah, idrakusya, bila hukmin, kalau mas, mengetahui sesuatu, tanpa, 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 tanpa menghukumi, tanpa menghukumi, maksudnya, tanpa menghukumi itu, tanpa, menyatakan sesuatu itu, bersifat positif, atau negatif, bersifat, benar, atau salah, enggak, kayak misalnya, ada kalimat begini, misalnya, budi, makan, budi, makan, tasawur itu adalah, kita, kita tahu budi, kita, waktu, kita mendengar kata budi itu, kita tahu, budi, kemudian, yang dimasuk dengan makan itu, kita tahu, itu tasawur saja, hubungan makan sama budi itu, kita tahu, itu tasawur saja, nah, tasdik itu adalah, kita menghukumi, memberikan sifat, budi, makan, kita, idrak, anak, memensifati budi dengan makan, bahwa dalam kenyataan itu, memang budi makan, kalau tasawur itu, tanpa menghukumi, ya, pokoknya tahu budi, idrak budi, mengetahui budi, mengetahui makna makan, mengetahui hubungan makan sama budi, tapi tanpa menghukumi, yakni menghukumi bahwa budi memang benar-benar makan, gitu ya, faham ya, ha, enggak mas, jadi kalau tasawur itu hanya, apa, pengetahuan yang ada di pikiran kita semacam konsepsi, tapi belum ada putusan, iya, belum ada putusan, kita enggak memberikan keputusan benar dan salah, positif atau negatif, enggak, benar-benar netral, ibaratnya itu, ibaratnya itu kita itu posisinya, otak kita itu, cermin itu dia itu hanya menerima gambar, kita bercerbel ke dia, otak kita ibaratkan cermin, nah, cermin ini menerima gambar kita, istilahnya itu menerima informasi ke dalam otak, cermin menerima informasi gambar, menerima gambar, tanpa cermin itu menghukumi bahwa gambar ini benar atau salah, ilusi atau kenyataan, enggak, pokoknya hanya nempelin gambar-gambar dalam otak kita, itu dia, kayak, kayak itu, kayak anak kecil, kayak ada gambar, ada buah-bahan, ini jeruk, jadi, menggambar dalam bentuk ini adalah apel, bentuk ini adalah jeruk, itu yang sempurna tasawut, belum ada penghukuman, jeruk ini manis, jeruk ini kecut, jeruk ini asam, dan lain-lain, belum ada, gitu ya, paham ya, gitu, paham, 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 mau pertanyaan lagi, enggak apa-apa, di dalamnya, memantik itu apakah ada seperangkat, atau ada perangkat alat, atau ada perangkat, nanti akan ada masuk bab mu'arif, bab definisi, akan akan ke sana, jadi ini bukan, bukan sekali, dua kali pertemuan, ini akan, akan panjang mungkin belasan pertemuan, jadi, kayak gitu, tapi, tapi, pastikan bahwa, definisi, cara membuat definisi, cara membuat, standarnya, sehingga, kenapa harus ada standar, untuk transmisi pengetahuan itu, karena, karena ada tanggung jawab, kita mengatakan sesuatu, dengan sifat begini, 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 artinya kan, mendefinisikan sesuatu, dengan begini, 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 nah, kemudian, transmisi kita, ini, memang sesuai dengan maksud, atau tidak, nah, makanya para ulama, membahas, karena seseorang menginginkan, mengatakan sesuatu, A itu, seperti begini, 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 tapi, kenyataannya, dia mengatakannya, itu, tidak sesuai dengan, dengan A, jadi, dia memberikan, definisi A itu, dengan definisi B, tapi, maunya itu definisi A, tapi, dia ngomongnya B, bagaimana, terus, yang benar, yang bagaimana, apa itu, yang disebut sebagai mobil, kemudian, orang menjawab, ya, mobil itu yang bisa dimakan, dan orang bisa ngomong, kayak gitu, kayak gitu loh, makanya, para filsuf, para ulama itu, memberikan batasan, kalau mobil, kenyatanya gimana, jelihat, mobil ini apa, ini alat apa-apa, alat misalnya, kendaraan apa, makanan, kendaraan, gitu loh, kemudian, karakter siapa, kayak gitu loh, gitu ya, oke mas, itu untuk hal yang sederhana, untuk hal yang rumit, kayak misalnya ilmu, VK itu apa, VK adalah, ilmu yang bisa membuat orang bahagia, itu benar apa, apakah itu memang benar, yang dimaksud dengan VK, gitu loh, karena kan ada orang makan, makan, makan coklat saja, bahagia gitu loh, apakah dengan demikian, dia itu sedang makan VK, kan enggak, makanya ada, ada, ada standar disebut sebagai, definisi, ada standar disebut sebagai, disebut sebagai, definisi, tarif, ada standar disebut sebagai, argumentasi, itu semua akan dibahas dalam, ilmu mantik, oke, ada pertanyaan lain enggak, oke mas, makasih, ya, ada pertanyaan lagi, ini masih ada, waktu 5 menit, ya, gimana ada, pertanyaan enggak, silakan dari Mas Arief, atau Mas Mas Dar, atau Mbak Mariam, jika ada pertanyaan, dipercayakan, inti dari, inti dari, inti dari objek, mauduk, objek ilmu, atau mauduk ilmu, itu adalah kita mengetahui, tema pembahasan dari ilmu yang dibahas, kalau kita mengetahui, kalau kita sudah mengetahui, hal semacam itu, maka seolah-olah kita sudah menguasai hal itu, sehingga kita ketika ngomong, tidak salah, ketika memahami, tidak salah, harus, ilmu harus di, harus diberikan standar, ketat semacam itu, harus, harus ditangkap oleh akal, bukan, seperti, kita megang benda material, enggak, ilmu itu enggak bisa dipegang, tapi dia itu benar-benar nyata, maka diberikan karakteristik yang benar. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Bentar. Saya tak ambil. Mungkin dilanjut saja ya, Mas, ya? Jika tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan kajian kali ini. Enggak, Mas. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai kepada maudu'ul ilmi. Apa itu maudu'ul ilmi? Ma yubahatuh fihi an awarithihi adzatiyah. definisi dari objek ilmu adalah ma yubahatuh fihi an awarithihi adzatiyah. Maudu'ul ilmi ma yubahatuh fihi an awarithihi adzatiyah. Objek ilmu adalah sesuatu yang dibahas di dalam sesuatu tersebut. Apa yang dibahas? Sifat-sifat esensialnya. Kita harus tahu objek ilmu. Sementara objek ilmu definisinya adalah sesuatu yang dibahas di dalam sesuatu tersebut. Objek karakteristik atau sifat-sifat esensialnya. Apa itu sifat esensial? Sifat esensial itu adalah lawan dari sifat aksidental. Jadi segala sesuatu itu memiliki istiadat. Atau memiliki ciri-ciri. Segala sesuatu di muka bumi ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri ini adzatiyah merupakan ciri-ciri yang memang berada dalam mahyahnya. Berada dalam esensinya. Maka ciri-ciri itu disebut sebagai sifat-sifat esensial. Adzatiyah merupakan ciri-ciri yang jauh. Yang tidak esensial. Jadi itu di luar mahyah, di luar esensinya. Ini arodiyah. Misal kita menyebutkan bahwa esensi dari ilmu mantik adalah pembahasan tentang ilmu, tentang definisi, dan tentang tias. Yang esensi itu. Kemudian ada urayan lain tentang hakikat waktu, tentang hakikat alam semesta, tentang hakikat apa itu yang disebut dengan memutada khobar. Kan bisa saja. Dalam pembahasan mantik itu, dalam kitab-kitab mantik, dalam kitab-kitab logika itu ada pembahasan yang menyangkut tentang hakikat manusia. Ketika membahas al-insan hayonati, kemudian lari ke dalam pembahasan apa itu hakikat manusia. Apakah manusia itu diciptakan atau tidak. Kemudian bisa juga lari ke pembahasan kebahagiaan manusia. lari ke pembahasan hal-hal yang di luar tarif sama tias. Hal-hal yang di luar topik ini disebut sebagai al-umur, al-arodia. Perkara-perkara yang arodia. Kok bisa kita mengatakan dia itu di luar topik, tidak di dalam topik. Ini ada standarnya. Ada standarnya. Jadi ibarat begini, kita mengatakan buah apel. Kita kan tahu buah apel. Kemudian kita berikan sifat. Dia itu buah. Dia itu ada manisnya masuk, ada asamnya masuk. Dia itu digigit, bukan diminum. Dikunya masuk. Kemudian kita berikan sifat yang lain. Dia itu menyakitkan kalau dipukulkan, kalau dilemparkan. Sifat yang terakhir ini mungkin saja terjadi pada apel. Kalau kita lemparkan ke kepala orang, kan sakit. Tapi karakteristik ini bukan esensial bagi apel, karena ini bisa diganti dengan benda-benda lain selain apel, yaitu mencakup apel dan mencakup hal-hal yang di luar apel, yang bukan apel. Misal batu. Batu kan bisa kita sifati sebagai benda yang ketika dilemparkan ke kepala manusia, menyakitkan. Apel juga begitu. Berarti sifat menyakitkan ketika dilemparkan ini bukan sifat esensial, bukan sifat zatia dari apel. Sifat yang zatia ini bahwa dia itu adalah buah. Dia itu dimakan, bukan diminum. Dia itu ada asamnya, ada manisnya. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu ada standarnya. Yang esensial dari VK adalah ilmu tentang perbuatan manusia dari perspektif halal dan haram. Dari perspektif wajib, suna, makro, boleh, haram. Ketika kita membaca VK, kemudian di sana ada hikayat, hikayat, faiza, faiza, tentang karoma, tentang karoma, manusia kan enggak lepas dari pembahasan karoma, pembahasan perasaannya. Tapi apakah itu esensial atau khusus bagi VK? Enggak. Karena dia itu bisa bagi dalam ilmu VK, itu tidak khas untuk ilmu VK. Yang karakteristik-karakteristik yang tidak khas bagi objek yang ingin dibahas, itu disebut karakteristik-karakteristik yang aksidental, yang di luar magia, di luar topik, di luar pembahasan. Ini kayak sepele, tapi efeknya itu besar. Misal gini, orang ketika membahas teologi, itu menceritakan tentang pertempuran antara antara pemahaman Kufah, pemahaman Basro, pemahaman ulama Madinah zaman dulu. Ini pertempuran antara ulama yang ke-arap-arap dengan ulama yang ke-persi-persian. Apakah karakteristik itu saat menyepuran antara ke-arap-arap dengan pemahaman ulama ke-persi-persian ini khas bagi ilmu kalam? Karena itu kan bisa jadi ilmu yang lain, misalnya ilmu politik, misalnya ilmu geopolitik, misalnya ilmu perang, dll. Itu tidak khas ilmu kalam. Artinya karakteristik itu tidak bisa dikatakan sifat esensial bagi ilmu kalam. Dia itu adalah sifat ghoribah, sifat atau awarit al-ghoribah dari ilmu kalam. Karena sifat esensial dari ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan keagamaan. Dari ilmu kalam adalah ilmu tentang akidah agama yang berdasarkan dalil-dalil yang kota'i. Dalil-dalil yang bukan zhani. Itu esensinya di sana. Karena ketika kita menyebuti itu tidak akan lari ke ilmu fikir yang sifatnya zhani'ah. Tidak akan lari ke ilmu nahmu. Karena dia itu bukan akidah dinia. Karena dia membahas tentang targib. Tentang i'rob. Membahas kalimat al-arabiyah. Dari sisi mu'rob sama mabni. Bukan berarti i'rob dan mabni itu tidak ada dalam pembahasan ilmu kalam. Pasti penulisan ilmu kalam ketika berbahasa tapi itu bukan esensial dalam ilmu kalam. Bisa dipahami. objek ilmu adalah apa yang dibahas dalam ilmu tersebut sifat-sifat esensialnya. Nah apa itu sifat-sifat esensialnya? Ini pembahasannya agak dalam. Tapi saya isyaratkan saja. Apa itu ahwal zhatia? Ahwal zhatia itu sesuatu yang mensifati objek ilmu itu. Karena li zhatihi. Karena memang zhatihnya. Atau li jusihi. Atau memang bagian dari objek itu. Bukan di luar. Tapi dia itu di dalam. Aulimusawi atau dia itu di luar objek. Tapi masih setara levelnya dengan yang di dalamnya. Jadi standar disebut sebagai sifat esensial adalah kalau dia mensifati sesuatu itu karena memang zhatiyahnya. Karena memang zhatnya sesuatu itu memang berbicara demikian. Atau karena perantara yang ada di dalam sesuatu itu. Atau li jusihi. Atau bukan di dalam sesuatu tapi di luar sesuatu itu. Tapi dia itu musawi. Itu sama levelnya dengan sama wujudnya dengan hal yang ada di dalam itu. Atau sama wujudnya dengan zhatiyahnya. Nah untuk pendetailan ini enggak bisa untuk pertemuan sekarang. Mungkin di level mantik berikutnya. Jadi enggak semua karakteristik sifat bisa disebut sebagai sifat esensial. Kemudian Nah sekarang ada ada penjelasan tambahan soal mauduk Tentang mauduk Tentang mauduk Nah begini Segala sesuatu itu memiliki istiadat. Segala sesuatu memiliki potensi. Potensi kesiapan atau memiliki karakteristik yang khas di dalamnya. Segala sesuatu. Mahiya segala sesuatu itu memang ada. Mahiya yang membedakan satu hal dengan hal yang lain itu ada. Segala sesuatu memiliki istiadat yang khos. Memiliki istiadat atau kesiapan atau karakteristik atau potensi yang khas yang membedakannya dengan potensi kesiapan dan karakteristik sesuatu yang lain. Karakteristik yang ada dalam sesuatu itu itu menuntut hal-hal di luar dirinya yang cocok bagi dia. Bahasanya dia itu sesuatu itu memiliki kekhasan tertentu. Nah kekhasan itu itu menuntut atau menuntut karakteristik sifat-sifat yang cocok dengan itu. Misalnya gini, lingkaran. Itu sifat yang memiliki kekhasan. Ini lingkaran. Dia itu memiliki menuntut adanya sifat. Sifatnya itu dia itu bukan segi 3, bukan segi 4. Kalau orang matematika itu mungkin lebih detail. Berapa derajatnya. Dia itu memiliki atau dia itu enggak memiliki sudut. Lingkaran itu punya sifat yang khas bagi dia. Dia itu enggak memiliki sudut. Baik itu sudut hakiki maupun sudut yang wajah. Kayak gitu. Misalnya gini, mobil atau manusia. Manusia itu memiliki badan dan ruh. Yang esensial dari badan dan ruh itu apa? Ruh ini. Karena dia itu makna yang membuat manusia itu disebut sebagai manusia. Karena tanpa ruh itu manusia mati. Hanya jasad. Jasad ini enggak ada bedanya dengan hewan yang lain. Karakteristik dari ruh ini yang membedakannya dengan yang lain. Yang khas yang bisa membedakan dengan ruh yang lain itu apa? Yaitu sifat akal. Sifat mengetahui. Sifat bisa mengetahui ilmu. Bisa mengetahui hal-hal yang kuliah. Kuliah yang universal. Itulah sifat khas dari jiwa manusia. Maka karena khas itu maka manusia didefinisikan sebagai hayawan menatik. Karena menatik itu khas. Sifat yang khas. Begitu juga dengan objek-objek ilmu. Objek ilmu itu memiliki corak tersendiri. Corak tersendiri itu pasti memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang tersendiri pula. Sifat-sifat tersendiri pula inilah yang disebut sebagai objek ilmu. Yang membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karakteristik yang khas dari ilmu fikir adalah perbuatan manusia dari perspektif halal dan haram. Maka semua pembahasan yang menyangkut itu dijadikan objek dari ilmu fikir. Karakteristik dari ilmu kalau adalah kajian tentang akhidah dinia dengan dalil-dalil yakinya. Maka semua pembahasan yang berkaitan tentang akhidah dinia, akhidah yang berdasarkan dalil-dalil yakinya, itu dimasukkan dalam pembahasan ilmu kalau. Bukan ilmu fikir. Karakteristik dari ilmu mantik adalah definisi dan argumentasi yang bisa mengantarkan kepada majuhul tasawuri atau majuhul tasdigi. Maka semua pembahasan yang beredar seputar dua hal itu disebut sebagai objek atau sifat-sifat ilmu mantik. Kemudian ada pembahasan lagi. Apa itu yang dimasukkan? Tadi kan disebut maudu'ul ilmi ma yubahathu fihi an awaridihi adzatiya. Bisa ma yubahathu fihi an awaridihi adzatiya. Objek ilmu adalah apa yang dibahas di dalamnya, akhidahnya atau awarid atau sifat-sifat akhwal. Akhwal akhidah itu akhwal. Akhwal akhwal insensialnya. Yang dimaksud dengan akhwal 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 mahmulatun didorong atau disifatkan kepada maudu. Misal, as-sholat wajibatun. As-sholat ini maudunya, wajibatun ini mahmulnya. As-sholat ini maudunya, wajibatun mahmulnya. Yang dimaksud pembahasan esensial dari fikir, objek ajedil fikir itu adalah maudu-maudu. Masa il-masa ilia yang terdiri dari maudu sama mahmul. Yang dimaksud dengan sifat-sifat esensial dari ilmu fikir itu misalnya yang tadi. As-sholat wajibatun, wujub sholat. Sifat dari mahmul ini ketika ditempelkan atau dibawa untuk mensifati maudu. As-sholat ini maudunya atau subjeknya wajibatun ini predikatnya atau adjektifnya. Yang dimaksud dengan sifat esensial adalah saat sifat wujub, sifat wajib ini disifatkan kepada sholat, dilekatkan predikat ini, adjektif ini kepada sholat. Misal, budi makan. Sifat esensial itu apa? Apakah budinya? Apakah makannya? Enggak. Sifat esensial dari kalimat budi makan adalah sifat makan ditempelkan kepada zat budi. Artinya sifatul akli mahmulatun ala dhati budi. Sifat makan ini ditempelkan kepada zatnya atau diri budi. Seperti sholat itu wajibat kita di az-zaka, az-zaka itu wajibat ala dhati zaka. Sehingga kita bisa menyebut zakat disifati dengan sifat fardu. Sholat fardu tolabul ilmi fariyyututun. Sifatul fardu ditempelkan kepada subjeknya yakni tolabul ilmi. Sekarang ada pertanyaan. Kalau dikatakan objek dari ilmu adalah masa il-masa il. Yang dikatakan objek dari ilmu adalah ahwal zatiyah yang dimahmulatun ala maudu'atiyah. Objek ilmu adalah ahwal zatiyahnya maudu. Yang dimaksud ahwal zatiyah maudu itu adalah ahwal-ahwal zatiyah yang disifatkan, yang ditempelkan kepada maudu, kepada subjeknya itu. Kepada maudu'atiyah itu. Sekarang ada pertanyaan. Berarti sifat-sifat karakteristik-karakteristik ilmu itu enggak boleh jumlah zatiyah. Enggak boleh dalam bentuk zatiyah. Kalau begini maka begitu. Kalau ini terjadi maka kalau A maka hasilnya A, kalau B maka hasilnya B. Kalau A maka hasilnya C, kalau B maka hasilnya D. Ini kan sifat karakteristik. Apakah ilmu-ilmu yang ada jumlah atau ada proposisi karakteristik, proposisi syarab itu tidak bisa disebut sebagai ilmu. Apakah ilmu itu enggak boleh di dalamnya ada kalimat karakteristik. Tadi kan disebut bahwa mahmulatun, sifat akhwal zatiyah itu sifat-sifat esensial disifatkan kepada maudu'nya. Ini kan jumlah, ini bukan syartiyah, ini mujabah, ini muhasolah. Berarti sifat yang syartiyah, yang bersyartiyah itu enggak boleh dalam ilmu. Ini kritikan. Jawabannya adalah jumlah syartiyah itu bisa ditakwil kepada jumlah hamliyah. Ini enggak usah terlalu dipikirkan karena ini akan semen pahami lebih detail lagi pada bab kodiyah. Terus kurang berapa menit untuk pertanyaan ini? Mungkin lima menit lagi mas untuk pertanyaan. Terus kurang berapa menit lagi ya? Oke. Terus kurang berapa menit lagi ya? Oke. Ini apa yang penting hari ini? Mungkin saya review lah sebelum selesai lima menit ini bahwa review-nya bahwa yang harus diketahui ketika mempelajari ilmu mantik, diantaranya yang harus dipersiapkan ketika saat sebelum mempelajari ilmu mantik, adalah kita menetastik kita mengetahui dengan penghukuman tentang karakteristik objek dari ilmu. Atastik di maudu'iyati maudu'il ilmi. Apa itu yang disebut sebagai kenapa harus di maudu'iyati maudu'iyati maudu'il ilmi? Secara potensial. Begitu kita membacanya dengan sempurna dan memahaminya, maka kita ilmunya naik levelnya dari potensial ke aktual. Saat kita mengetahui objek ilmu itu, maka kita memiliki basiroh, memiliki pemahaman yang bagus tentang objek itu, sehingga kita bisa membedakannya dengan objek ilmu yang lain. Ini kayaknya sepilih, tapi akan terjadi problem kalau sejak ini tidak ditekankan bahwa standar disebut sebagai mempelajari ilmu adalah mempelajari objek-objeknya yang khas, bukan objek-objeknya yang jauh, yang tidak bisa disebut sebagai objek ilmu. Sehingga tidak ada tumpang tindih ilmu. Kalau ada tumpang tindih ilmu, maka akan terjadi kekacauan pemahaman. Terus, apa itu yang disebut sebagai maudu'ul ilmi? Objek dari ilmu adalah ma yubahat fihi an awar dihi adzatiyah. Disebut sebagai objek suatu ilmu, ilmu apa pun, ilmu fikir, ilmu manteng, ilmu filsafat. Itu adalah ma yubahat fihi an awar dihi adzatiyah. Tapi ada sesuatu yang dibahas di dalamnya sifat-sifat esensialnya. Harus sifat-sifat esensialnya. Tapi ada keterangan ulama, ini secara umum saja. Karena ada beberapa ilmu yang tidak membahas sifat esensialnya, hanya sifat-sifat arodiyahnya. Semisal ilmu, kamus itu isinya kalimat A artinya begini-begini. Jadi hanya istilah-istilah saja. Ini istilah-istilah saja bukan sifat dhatiyah. Alkitab adalah begini-begini. Al-asayyaro artinya begini-begini. Al-insan artinya begini-begini di kamus. Al-daftar artinya begini-begini. Al-mahmul artinya begini-begini. Al-baid artinya begini-begini. Ini yang ada dalam kamus. Kamus itu sebenarnya bukan sifat kebanyakan. Kebanyakan bukan sifat dhatiyah. Tapi sifat arodiyah. Yang umum-umum saja yang biasa dipakai manusia. Bukan sifat arodiyah. Jadi ini pengecualian untuk hal-hal yang bersifat luhowiat, adabiyah, yang sastra itu nggak berlaku. Kaedah mautu al-ilmi ma yubahathu fihi anawar di dhatiyah. Objek ilmu adalah apa yang dibahas karakteristik esensialnya. Karena pembahasan sastra, pembahasan al-do itu nggak berkaitan dengan sifat-sifat esensial. Tapi berkaitan dengan pemahaman atau kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan manusia. Dan kebiasaan-kebiasaan manusia tidak selalu kebiasaan-kebiasaan yang esensial. Kadang hanya kebiasaan-kebiasaan yang parsial, kebiasaan yang dipahami oleh orang biasanya. Jadi nggak sifat esensial. Tapi intinya maudu al-ilmi secara umum kebanyak ilmu adalah ma yubahathu fihi anawar dihi adhatiyah. Apa yang dibahas dalamnya, sifat-sifat esensialnya. Sifat-sifat esensialnya. Disebut sifat-sifat esensial. Karena dia mensifati sesuatu itu dari zatnya atau dari dalam dirinya. Yang termasuk di dalam dirinya itu sifat esensial. Atau di luar dirinya tapi masih berhubungan rata atau selevel musawi. Al-a'rod al-zatiyah itu ima li-zatihi. Disebut sifat esensial karena zatnya memang demikian. Seperti manusia itu sifat zatnya adalah natikun. Atau li-zatihi karena bagian di dalam manusia itu al-hayawan. Al-insan hayawan natikun. Amrun juz'i dari manusia adalah hayawan. Perkara yang ada di dalam hakikat manusia adalah al-hayawan. Sifat hayawaniya. Sifat al-harokah. Sifat lahu. Kuwatul harokah lahu. Memiliki potensi bergerak. Itu sifat hayawaniya. Atau li-amrun khorijin. Perkara yang diluar dari esensial masya tapi musawi. Musawi li-zatihi. Atau dia itu selevel dengan zatnya. Misal al-mutagallim atau al-muta'ajib. Manusia itu sifatnya dengan berbicara. Kenapa? Berbicara ini bukan hakikat manusia. Karena hakikat manusia itu berpikir. Tapi dia itu masih selevel secara masyarakat dengan natikun. Dengan berpikir. Karena tanpa berpikir orang nggak bisa ngomong. Takjub-takjub itu juga selevel. Karena tanpa berpikir, tanpa kemampuan berpikir orang nggak bisa takjub. Karena takjub itu mikir. Kalau dia nggak mikir itu nggak akan merasa aneh. Karena dianggap hal yang aneh ini biasa-biasa. Yang nggak ada perbedaan. Nggak ada yang membuat dia ngerasa aneh. Karena biasa-biasa saja. Ketika orang melakukan kerja berpikir. Tanpa berpikir orang nggak bisa takjub. Tanpa berpikir orang nggak bisa ketawa. Seperti orang ngantuk. Orang ngantuk itu nggak mikir. Maksudnya nyawanya itu separuh. Jadi orang ngelawak pun nggak masuk. Ada silogisme atau ada kias atau ada analogi yang sedang dipakai oleh pelawak itu dia nggak nangkap. Seperti orang... Begitu kita paham maksudnya, kita bisa ketawa. Yang dimaksud dengan bahwa muta'ajib, sifat takjub ini di luar esensi manusia tapi dia tidak akan muncul kecuali manusia itu berpikir menggunakan natik. Tapi dia sifat takjub ini berhubungan dengan hakikat manusia melalui perantara sifat natik. Halo Mas. Halo Mas. Ya, gimana? Halo. Ya, suaranya terdengar. Tadi kan disebut natikun ya Mas. Jadi sifat atau esensi manusia yang nggak akan muncul ketika kondisi tertentu lah. Katakannya kayak tertawa itu nggak akan muncul ketika manusia berpikir. Tidak berpikir. Tidak berpikir. Ketika tertawa itu nggak akan muncul ketika manusia itu tidak berpikir. Oke, oke. Berarti apakah ada pembedaan secara ketat antara esensi yang niscaya atau esensi yang pembentuk sama esensi yang tidak disaratkan, tidak harus, tapi disaratkan dalam misalkan tasawur itu sendiri. Dalam misalkan untuk membuat suatu... Tapi dia juga berjalan lalu bisa memiliki tangan dan seperti itu. Jadi apakah ada pembedaan antara esensi yang tetap? Oh, itu ya. Ya. Seperti itu Mas, Monggo. Saya coba tangkap pertanyaan. Manusia kan memiliki tangan, memiliki tubuh, memiliki kaki. Terus manusia juga memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki sifat ketawa, memiliki sifat hawa nafsu dan sebagainya. Kenapa dari semua itu yang dipilih yang dikatakan esensi itu berpikir? Ya, Mas. Mungkin kayak gitu, atau mungkin kurang lebih kayak gitu. Kan manusia itu juga bisa punya sifat berperang, manusia itu juga punya sifat tamak, rakus, dan sebagainya. Manusia itu punya sahwat, manusia itu punya kritis-kritis. Manusia itu beko juga. Tapi kenapa yang esensi dari manusia itu berpikir? Berpikir ya. Yang dimaksud dengan berpikir itu adalah esensi manusia. Itu jangan dikatakan berpikir dalam pengertian yang... adalah bahwa manusia itu hayawan, artinya hayawan dia itu sesuatu fisik yang bisa bergerak. Ini hayawan itu karakteristik dari hayawan menurut para filsuf adalah gerak. Sesuatu yang bisa bergerak dengan kehendak diri sendirinya, dengan free will-nya, itu disebut sebagai hayawan. Masuk di dalam hayawan ini adalah manusia dan ya hewan yang kita kenal itu. Kayak gitu, binatang itu. Kalau tumbuhan, dia nggak bisa bergerak dengan sendiri. Karena dia bergeraknya mengikuti lahan yang disiapkan. Dia nggak bisa protes dengan lahan, dengan tanah, dengan tempat yang dia dibelok-belokkan. Akhirnya, kan kita lihat ada tumbuhan yang tumbuhnya nggak ke atas tapi menyamping, mengikuti cahaya. Dia itu tumbuh mengejar cahaya. Artinya dia itu secara klasifikasi para filsuf, dikatakan dia itu tidak memiliki pergerakan secara iroda, secara free will, secara kehendaknya sendiri. Asal mula dari kenapa kok ada al-insan hayawan atikun. Al-insan hayawan atikun itu asal mulanya adalah para filsuf itu melihat segala sesuatu. Ini ada bintang, ada rembulan, terus ada tanah, ada batu-batuan, ada hewan, ada tumbuhan, terus ada manusia. Terus apa yang membedakan manusia dengan yang lain, apa yang membedakan hewan dengan yang lain, apa yang membedakan bintang dengan yang lainnya. Maka diperinci sifat-sifatnya satu sama lain. Ternyata dihasilkan kalau sifatnya itu disentuh, maka manusia masuk. Hewan masuk, tumbuhan masuk, batu-batuan masuk. Kalau sifatnya itu bisa tumbuh, maka batu-batuan tidak masuk. Tapi tumbuhan, hewan, manusia masuk. Kalau sifatnya dia itu bisa bergerak sendiri dengan keindahannya sendiri yang disebut sebagai hayawan. Ini istilah teknis. Maka tumbuhan tidak masuk, hewan masuk, manusia masuk. Batu-batuan apalagi tidak masuk karena dia tidak bisa tumbuh. Dari kecil bisa membesar. Membesar dalam pengertian tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan di satu-satukan. Kemudian sisa hewan dan manusia. Apa yang membedakan hewan dan manusia? Hewan itu bisa makan, manusia juga bisa makan, punya kehendak makan, maka hewan dan manusia ini sama. Hewan juga punya kehendak untuk minum, manusia juga sama. Berarti ini tidak ada yang khas, tidak ada yang beda. Hewan bisa berjalan, manusia juga bisa berjalan dengan keadaan sendiri. Ini tidak khas. Hewan itu bisa menghayal, membayangkan sesuatu. Seperti kita mengagetkan hewan, kemudian dia lari. Memberikan bayangan yang besar sehingga dia lari. Padahal itu bayangan, bukan benda nyata. Lari dia. Artinya manusia, hewan itu bisa menghayal juga. Ada imajinasi yang membuat dia takut. Manusia juga begitu. Ada imajinasi yang membuat dia takut. Akhirnya ada suatu karakteristik yang membedakan manusia dengan hewan. Yaitu hidrokul kuliat. Manusia itu bisa mengetahui hal-hal universal. Manusia itu bisa mengetahui esensi. Sementara hewan tidak mengetahui hal-hal esensi. Dia hanya mengetahui hal-hal partikular. Kalau ada benda ini, maka dimakan. Kalau ada benda ini, tidak dimakan. Hewan bisa begitu. Tapi hewan-hewan diberi pengetahuan yang esensial. Apa yang menyatukan antara makanan satu dengan makanan yang lain, hewan tidak bisa menyimpulkan. Dia itu memiliki karakteristik yang universal. Ini sama-sama benda padat. Hewan tidak memiliki kesimpulan benda padat. Tapi dia itu bisa makanannya ini itu semuanya benda padat. Tapi dia itu tidak bisa memiliki kesimpulan benda padat. Karena kesimpulan benda padat yang mencakup makanan hewan, mencakup dirinya hewan itu, yang mencakup tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya. Perkara yang besar itu tidak bisa ditangkap. Itu adalah hal-hal yang universal, yang tidak bisa ditangkap oleh hewan. Sementara manusia bisa. Manusia mengumpulkan satu benda dengan benda yang lain, kemudian disimpulkan, oh ini yang menyatukan mereka semua, sifat-sifat universal, yang menyatukan mereka semua, karena mereka semua sama-sama benda padat. Atau kalau dalam kasus yang lain, mereka semua itu sama-sama jisim, sama-sama badan. Mereka semua sama-sama bisa dipecah-pecah atau dibagi-bagi. Mereka semua sama-sama punya karakteristik tertentu yang membedakan dengan yang lain. Ini semuanya sifat-sifat universal. Istilah teknis untuk hidrokul umur al-kuliyah, mengetahui hal-hal universal, itu disebut sebagai natikun. Jadi kata berpikir hayonatikun jangan diartikan secara, pokoknya berpikir enggak, tapi potensi mengetahui perkara-perkara kuliyah. kuah akliah adalah hidrokul umur al-kuliyah. Potensi akal rasional yang membedakan manusia dengan hewan adalah hidrokul umur al-kuliyah, mengetahui hal-hal yang universal. Hal-hal universal itu hanya ada di benak, tapi enggak ada wujudnya dalam kenyataan. Tapi dia hanya berupa kesimpulan ketika seseorang mengamati perbicaraan satu benda dengan benda yang lain, perbicaraan satu hal dengan hal yang lain, yang menyatukan mereka itu apa saja. Hewan tidak bisa begitu. Karena hewan tidak bisa mengetahui umur kuliah, maka hewan tidak memiliki kesimpulan besar, tidak memiliki kesimpulan tambahan yang membuat dia naik secara peradaban. Tidak bisa kita temukan hewan secara nyata, bukan fantasi. Secara nyata hewan tiba-tiba jadi pintar. Seandainya hewan diberikan sensor di otaknya, artificial intelligence. Monyet bisa dicangkukkan artificial intelligence, yang membuat hewan atau monyet bisa main game. Apakah dengan begitu hewan bisa disebut sebagai berakal, natikun? Kalau pakai standar filsuf zaman dulu itu enggak. Yang dimaksud hewan natikun sifat bisa berpikir itu adalah sifat yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Bukan tambahan. Kita kan pernah melihat ada gajah yang dilatih bisa mengetahui isarat-isarat. Seandainya gajah enggak dilatih, apakah itu akan bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan tentu monyet, apakah bisa main game tanpa ada pelatihan dari dirinya sendiri? Tidak. Tapi manusia itu bisa memiliki kesimpulan yang universal dengan pengamatan-pengamatannya. Karena istilah teknis untuk mengetahui umur kuliah adalah natikun. Jadi bukan sekedar berpikir. Ini adalah potensi manusia bisa berpikir yang mana potensi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Bukan dicangkokkan. Saya kira itu saja. Bisa dimengerti ya, mungkin untuk komparasi dengan filsafat yang di zaman sekarang mungkin enggak itulah. Saya belum kesana, tapi kira-kira itulah karakteristik standar yang dipakai para filsuf, Faramutakalibin zaman dulu yang sampai sekarang saya kira masih relevan. Hanya contoh-contohnya saja, hanya mungkin aplikasi-aplikasi realitanya itu yang bisa diperluas. Tapi standar itu saya kira masih sangat kuat. Jadi natikun adalah potensi untuk mengetahui hal-hal yang universal. Itu maksud-maksud dari kalimat natikun itu kayak gitu. Terima kasih Mas. Baik Mas, mungkin waktunya sudah habis untuk sesi hari ini. Ya. Ditutup saja atau seperti apa? Ya, saya beri kesimpulan terakhir ya. Ya, boleh Mas. Pembahasan hari ini dengan keterbatasannya, dengan gangguan-gangguannya, kita sudah sampai ke objek dari ilmu. objek dari ilmu adalah sesuatu karakteristik-karakteristik esensial secara zatnya, atau karena bagian dari zat itu sendiri, atau di luar zat tapi selevel dengan zat. Pokoknya gampangnya gini. Objek suatu ilmu adalah karakteristik-karakteristik yang hanya ada dalam dirinya, tidak ada di ilmu yang lain. Hanya ada dalam dirinya. Ini disebut sebagai sifat-sifat esensial. Karena itu yang esensi bagi ilmu itu. Tidak esensi bagi ilmu yang lain. Hanya ada dalam ilmu tersebut, tidak ada dalam ilmu yang lain. Kalau ada dalam ilmu tersebut, sekaligus ada dalam ilmu yang lain itu bukan sifat esensial. Itu namanya sifat aksidental. Sifat yang umum, sifat yang am, aroti, yang pinggiran yang bisa ada dalam ilmu tersebut, juga bisa ada dalam ilmu-ilmu yang lain. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kondisinya. Karena tadi saya pagi-pagi diajak keluarga kondangan. Jadi mau tidak mau harus ngisi kajian di atas mobil. Jadi agak kurang jelas. Tapi Alhamdulillah sudah sampai ke rumah, jadi saya bisa teruskan. Oke, kita lanjutkan pada minggu depan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih menggajal dalam sesi kali ini, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas kesalahannya. Kalau sesi selanjutnya masuk ke bab apa? Itu. Apa ya? Saya belum lihat. Sepertinya tentang kemuliaan ilmu. Jadi ada sembilan poin yang perlu dipersiapkan orang untuk masuk ke ilmu. Yang pertama, tasawur. Yang kedua, tasdik bifaedah. Yang ketiga, tasdik bimaudu'iyati maudu'ililmi. Yang keempat, tentang syaraf ulilmi. Kalau tidak salah. Tentang kemuliaan ilmu atau tentang namanya ilmu. Lebih mudah. Pokoknya yang berat itu 1, 2, 3. Untuk yang 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semuanya mudah-mudah. Karena siapa yang termasuk di sana itu adalah siapa penemu ilmu tersebut. Kemuliaan atau kelebihan ilmu itu. Kemudian nama-nama dari ilmu tersebut. Sejarah dari ilmu-ilmu tersebut. Itu semua termasuk mukodima atau termasuk bekal-bekal yang harus dipersiapkan seseorang ketika masuk suatu ilmu. Termasuk sejarah. Sejarah itu termasuk hal yang perlu dipersiapkan orang ketika masuk pada suatu ilmu. Yakni sejarah ilmu. Tapi itu nanti poin ke-8. Mungkin ke-5, mungkin ke-6. Mas, untuk kajian selanjutnya, apakah isi kitabnya itu bisa di-share screen? Mungkin karena saya pribadi baru belajar mantik, jadi kurang tahu perihal bab-babnya gitu. Supaya kita tahu. Oh, iya. Boleh, boleh, boleh saya share. Tapi yang saya bahas itu sebenarnya cuma mantik-mantik Matan Isya Goji yang kecil itu. Tapi memang saya tambahkan penjelasan-penjelasannya, hanya sarah-sarahnya dari kitab-kitab yang lain gitu loh. Termasuk kitab yang saya baca, yang saya baca, yang saya baca berulang kali ini gitu. Nanti bisa saya share semuanya. Kayaknya saya sudah ngeser di grup loh. Baik itu Matan Isya Goji-nya maupun Matan Asgi Jisadanya ini. Atau mungkin sara-sara yang lain bisa. Oh iya. Baik. Mungkin pertemuan besok itu poin nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu kayaknya langsung di sekali pertemuan langsung selesai semua. Karena semuanya ringan-ringan. Enggak terlalu filosofis lah. Karena hanya kemuliaan ilmu tersebut atau nama ilmu tersebut, pencetusnya, sejarahnya, dan lain-lain. Kayaknya satu pertemuan saja Insya Allah selesai Insya Allah. Baru kita langsung masuk ke, kita lanjutkan ke Matan Mantik Isya Goji-nya. Oke, saya kira itu ya. Siap Mas, terima kasih. Baik. Ini ada grup ya nggak? Itu grup di LSF. Ada Mas, ada grup LSFN sama grup untuk teman-teman umum yang lain yang mau ikutan gitu. Jadi ada dua grup. Oh, yang nggak apa-apa. Nanti yang grup di LSF, buku-buku yang saya share itu saya share ke grup umum itulah. Nggak apa-apa, saya nggak tahu grup umum itu. Iya, siap Mas. Nanti saya share di grup sebelah. Ya. Ya, nanti cara jurnanya gimana ya, nanti gampang lah itu. Nanti hubungan sama Mbak ini, Mbak Tia ini. Iya, Mas. Atau tanya-tanya. Nanti saya tanyakan ke Mbak Tia. Oke. Saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nopah yang selalu semangat ya di setiap sesinya. Untuk ngaji mantik ya. Terima kasih tadi sudah banyak pembahasan prihal maudu, sifat esensial dan sebagainya. Nanti akan dilanjut di minggu depan di hari Selasa sore. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan lagi nanti bisa ya di Selasa depan. Terima kasih. Saya selaku moderator. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya unur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah bisa meninggalkan room. Saya persilahkan. Saya tinggal ya. Siap Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.